Monumen Nasional atau yang disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah Monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka Jakarta Pusat Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan Dari pemerintah kolonial Kekaisaran Belanda, pembangunan dimulai pada 17 Agustus 1961 Di bawah pemerintah Presiden Soekarno dan diresmikan hingga dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975 Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari rakyat Indonesia Pada sudut halaman luar yang mengelilingi monumen terdapat relif yang menggambarkan sejarah Indonesia Relif ini bermula dari sudut timur laut dengan mengabadikan kejayaan Nusantara pada masa lampau Menampilkan sejarah Singosori dan Majapahit Relif ini berlanjut secara kronologis sejarah searah jarum jam menuju sudut tenggara, barat daya dan barat laut Di bagian dasar monumen pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia Ruang besar Museum Sejarah Perjuangan Nasional dengan ukuran luas 80 x 80 meter Dapat menampung pengunjung sekitar 500 orang Ruangan besar berlapis marmer ini terdapat 48 diorama Pada keempat sisinya ada 3 diorama di tengah sehingga menjadi total 51 diorama Diorama ini menampilkan sejarah Indonesia sejak masa prasejarah hingga masa orde baru Diorama ini dimula dari sudut timur laut bergerak ke arah jarum jam menelusuri perjalanan sejarah Indonesia Mulai dari masa prasejarah, masa kemaharajaan kuno seperti Siwijaya dan Majapahit Disusul masa penjajahan bangsa Eropa yang disusul perlawanan para pahlawan nasional Prakemerdekaan melawan POC dan pemerintah India Belanda Diorama berlangsung terus Hingga masa pergerakan nasional Indonesia awal abad ke-20 Pendudukan Jepang, Perang Kemerdekaan dan Masa Revolusi Hingga masa orde baru pada masa pemerintahan Presiden Soeharto Sebuah elevator atau lip pada pintu sisi selatan akan membawa pengunjung Menuju peralatan puncak berukuran 11 x 11 meter di ketinggian 119 meter dari permukaan tanah Lip ini berkapasitas 11 orang sekali angkut Pelataran puncak ini dapat menampung sekitar 50 orang Serta terdapat teropong untuk melihat panorama Jakarta lebih dekat Pada sekeliling badan elevator terdapat tangga darurat yang terbuat dari besi Dari pelataran puncak Tugumonas, pengunjung dapat menikmati pemandangan seluruh penjuru kota Jakarta Bila kondisi sucuaca cerah tanpa asap kabut Di arah selatan terlihat ada kejauhan gunung salak di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat Arah utara membentang laut lepas dengan pulau-pulau kecil Tulisan berdasarkan sumber Wikipedia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!